disini ada daftar kabupaten kota penerima bos afirmasi dan bos kinerja tahun 2021 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel cennetnik berapa kabar buat sahabat-sahabat semua di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya dan juga tidak kurang satu apapun tentunya kembali saat ini saya Rizal Zibran hadir memberikan informasi terkait bos afirmasi dan bos kinerja tahun 2021 yang mengalami perubahan seperti apa informasinya? sebelumnya seperti biasa jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe aktifkan notifikasinya agar anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya Bapak dan Ibu para pengelola bos dimanapun anda berada seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2021 selain bantuan operasional sekolah reguler Kementerian Pendidikan mengeluarkan jenis bantuan operasional lain yaitu bos afirmasi dan bos kinerja tentu dalam hal ini berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan ataupun juga program-program yang telah direncanakan sebelumnya menjelang akhir tahun biasanya bos afirmasi dan bos kinerja itu suka disalurkan namun tentu dalam perjalanannya ini mengalami beberapa perubahan saat ini saya akan membacakan surat edaran dari Kementerian Pendidikan tentang perubahan pelaksanaan kebijakan dan alokasi bos kinerja dan bos afirmasi tahun 2021 nah disini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia tentu disini saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai isi dari surat ini dalam rangka pelaksanaan kebijakan bantuan operasional sekolah kinerja dan bos afirmasi tahun anggaran 2021 nah disini poin satu dijelaskan bahwa Kementerian Pendidikan telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 16 tahun 2021 tentang ketunjuk teknis bos afirmasi dan bos kinerja tahun 2021 nah kemudian terdapat perubahan kebijakan penyesuaian pemanfaatan anggaran sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan besaran dan penggunaan dana bos kinerja tahun anggaran 2021 nah disini dijelaskan Bapak dan Ibu ada beberapa perubahan dari Permendikbud nomor 16 tersebut nah sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal yaitu Kementerian Pendidikan sedang melakukan proses perubahan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 16 tahun 2021 video sebelumnya saya sudah membuat video yang memuat tentang kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam Permendikbud nomor 16 nah kemudian disini bantuan operasional sekolah afirmasi untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut disini dijelaskan ya besaran alokasi dana bos kinerja untuk sekolah penggerak menjadi 70 juta rupiah untuk setiap SD kemudian 100 juta untuk SMP dan 130 juta untuk setiap SMA dan 120 juta untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB ini perubahannya ya kemudian di poin B nya disini besaran alokasi dana bos kinerja untuk sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi berubah besarannya menjadi 60 juta rupiah per sekolah kemudian penggunaan dana bos kinerja tidak diperkenankan untuk penyediaan prasarana rehabilitasi prasarana rusak sedang dan atau prasarana rusak berat jadi bos kinerja itu tidak diperuntukkan untuk rehabilitasi bangunan gitu ya kemudian kementerian pendidikan sedang melakukan proses penyaluran dana bos kinerja dan bos afirmasi ke rekening sekolah dengan kementerian keuangan sesuai dengan berita acara perubahan dan kebijakan alokasi dana non fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yaitu bos kinerja dan bos afirmasi nah disini kalau kita melihat dari poin ini kementerian pendidikan sedang melakukan proses penyaluran jadi sekarang tahapannya yaitu sedang menyalurkan dana bos tersebut ke rekening setiap sekolah nah lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mendapatkan dana bos afirmasi daftar sekolahnya yang mendapatkan bos afirmasi dan bos kinerja Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di lampirannya disini ini ada lampiran surat edarannya disini ada daftar kabupaten kota penerima bos afirmasi dan bos kinerja tahun 2021 nah Bapak dan Ibu nanti tinggal melihat apakah ada kabupaten Bapak dan Ibu atau tidak bisa dilihat dari daftaran yang ini kemudian selepas itu juga Bapak dan Ibu nanti bisa ngeceknya di rekening apakah dana tersebut memang sudah cair atau belum sudah masuk di rekening atau belum di juknis sebelumnya itu ada tentang penggunaan bos afirmasi dan bos kinerja jangan sampai salah kaprah begitu ya penggunaannya tapi secara garis besar bahwa bos afirmasi itu diperuntukkan bagi sekolah yang memang bermutu baik namun membutuhkan sarana dan prasarana kemudian bos kinerja itu diperuntukkan bagi sekolah yang ikut program sekolah penggerak itu secara garis besarnya hampir 5497 kabupaten kota yang mendapatkan bos afirmasi dan bos kinerja nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dan ngeceknya sendiri apakah dana tersebut masuk di rekening yang lama atau di rekening giro tapi saya rasa ketika kemarin cut off itu biasanya menggunakan rekening baru tinggal cek aja nanti dua-duanya apakah ada di sana atau tidak kalau misalkan secara garis besar Bapak dan Ibu bisa dilihat disini ini perubahan pelaksanaan kebijakan bos afirmasi dan bos kinerja ini berdasarkan surat edaran dirjen pak di dasmen disini bisa dilihat Bapak dan Ibu besaran alokasi bos kinerja yang semula untuk SD itu 150 juta ini sekarang berubah menjadi 70 juta kemudian SMP 175 juta ini berubah menjadi 100 juta 200 juta ini berubah menjadi 130 juta dan untuk ini 160 juta semula sekarang berubah menjadi 120 juta nah kemudian Bapak dan Ibu disini besaran alokasi bos kinerja untuk sekolah bermutu baik yang memerlukan sarana sanitasi ini yang semula 100 juta dan ini menjadi 60 juta ini berkurang begitu ya nah kemudian disini ini ada peringatan bahwa penggunaan dana bos kinerja tidak diperkenankan untuk penyediaan prasarana rehabilitasi prasarana rusak sedang dan atau prasarana rusak gerak karena untuk bangunan itu ada dari dak fisik gitu ya nah untuk informasi lebih lanjutnya Bapak dan Ibu nanti bisa lihat disini di halaman dpsd.com.co.co.id disini dan disana juga Bapak dan Ibu bisa melihat surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tetapi sayangnya Bapak dan Ibu disini di portal Bos Kendi Good belum ada begitu ya di daftar penyaluran disini juga tidak ada mudah-mudahan secepatnya saja Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kabar mengenai bantuan operasional sekolah afirmasi dan kinerja ini sudah sehat atau belum ketika nanti saya punya informasi yang terbaru mengenai hal ini maka secepatnya akan saya informasikan buat Bapak dan Ibu semuanya demikian Bapak dan Ibu informasi sementara yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan kebijakan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja tahun 2021 semoga bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya saya Rizal Jibrenpamit terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax